Hai mau geser ke Makau Gaspol Oke selamat pagi mbak bujuku masih ya sama kami ini 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 Oh Yuli ya Oh kalau nombor ini saya Yuli Hai nge-nge-nge mbak Juni misi Yuli bukan Yuli Yuli Oh Allah Juni dan Yuli nge-nge-nge anu beri pun Mbak tentang proses tentang makau nih Mbak Acing percayaan mereka sampai posisi sekarang dimana Hai Tijun long Oh masih Tidak Jogong soalnya nomornya Indonesia enggak 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 oke sampai pengen kerja di Makau itu kerja kampanye apa PRTA Hai anu makan si tangan tangan lep PR PRT kali lep company pripon lep PRT pripon bapak soalnya dari ngerti sih bodoh banget kalau dia pengen tangan tangan teriaknya tebeli Oke sebelum saya jawab saya tanya kesampaian kenapa kok sampai tertarik sama Makau Hai mungkin ya ini cerita dulu mbak ya aku dulu kan dah disini 8 tahun oke lah 11 tahun tiga tahun di Malaysia tuh belum pernah lho menemui majikan singkoyong ini reme lagi Mbak Mbak mungkin di spikon di selorong mbak hatiku hatiku pengen mencari suasana baru gitu loh yang mudah-mudahan mungkin bukan menghargai manusia jangkoyong menungso tenang setelah koyok bapun-bapun enggak dia rapetan bahwa aku di bentak-bentak jadi udah ada ngapi kadang umat itu datangnya gitu mau wis lorong hati kayak anu mbak oraku wateng dodo ini gisok jatuhnya kayak aduh kayak melemah kayak wong tiye ini ku singwana ku di-medi banget nih masalah kerjaan pengen kerja tapi kok apa mentalnya tuh tersiksa ingin mencari suasana baru ya mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan saya di Makau lama kayak cocok mudah-mudahan insya Allah terus tapi kalau mungkin mungkin masih diizinkan di Hongkong mungkin ke Makau dulu belajar setahun atau mungkin balik ke Hongkong enggak tahu mbak ini isi rencana dikabut ini hilang kok enggak oke oke terus ini sampai di Hongkong sekarang ini berapa lama kerja masih sembilan bulan nanti sepuluh bulannya nanti bulan tanggal 5 Juni baru pertama kali ke Hongkong sudah dulu kan udah lapan tahun saya cerita tadi dulu lapan tahun terus pulang Indonesia 9 tahun baru ke sini lagi kaget gapeh di Hongkong oke oke ya kalau memang dapat dapat majikan dari PT ya kayak gitulah banyak gak bejone gitu Mbak ya jadi ya rata-rata kalau memang majikannya oke enggak maafan pastilah anak-anak yang lagi di Hongkong finish kontrak terminit atau break kontrak itu kan pasti interview cocok kayak gitu kan banyak yang cocok kayak gitu ya karena memang kalau dari Indonesia kan enggak enggak ada pilihan yang penting terbang kayak gitu kan jadi ya hasilnya seperti ini tapi ya enggak papa kalau sampai merasa lelah capek dengan majikan Hongkong kepengen nyoba untuk kerja di makau kalau dari saya sih enggak ada masalah yang pentingan yang ngelakoni sampeyan tombak kayak gitu nah terus kalau seandainya sampai masih ingin nyoba di Hongkong kita tetap akan mencoba untuk carikan majikan mudah-mudahan dapat yang cocok yang baik sesuai harapan artinya sampeyan tapi kalau sampe masih tetap ingin nyoba makau dulu kayak gitu kan nanti sampe ngerasa nih majikan makau itu seperti apa terus kepingin balik lagi ke Hongkong ngeh monggo kayak gitu kan cuma kan istilahnya kan kita harus berdamai dengan dirinya sendiri intinya sekarang yang sampe dapat majikan yang sekarang ya sudah kenyataannya kan seperti ini kita kan enggak bisa merubah karakter permajikan toh yang penting kita menata masa depan strateginya itu seperti apa kayak gitu kan nah jadi prosesnya sekarang sampe kan masih belum notice atau nge-break atau belum di intermini toh belum belum oke jadi masih kerjakan statusnya ya ya oke kalau masih kerja kalau sampe ingin ke makau itu boleh kita juga ada agent yang berada di makau kayak gitu kan untuk PRTA seperti biasa ada stay in stay out kayak gitu kan gaji itu normal standar kayak gitu terus habis itu kalau seandainya sampe nyaman di PRTA kita terus nanti mau naik level pindah ke company company itu kan kayak cleaning service customer service apa cleaning service customer service terus habis itu cuci piring di restoran atau waitress pelayan restoran kayak gitu kan cuma itu kan harus bayar di muka itu banyak mahal kayak gitu kan sekitar kurang lebih 12 sampai 15.000 Hongkong dollar kayak gitu kalau mau di company cuma gajinya lebih tinggi kontrak di makau itu satu tahun resikonya kalau sampe langsung memilih dari Hongkong ke makau langsung job company mungkin sampe punya uang pengen gaji gede kayak gitu ya nah pengen langsung ke company kayak gitu resikonya kalau sampe nggak betah nggak kerasan namanya kerja kan kita nggak tahu ya mbak ya biasanya kan gaji gaji gede kan resiko juga gede kayak gitu kan nggak betah nggak kerasan terus sampe kalau mau pindah ke PRTA di makau itu sudah tidak bisa cuma kalau sampe dari proses awal masuk ke makau ke PRTA dulu terus nanti sampe 1 tahun finish kontrak aku sudah punya duit kok aku masih ngerti TTE makau terus aku pengen gaji tinggi kayak gitu kan nah aku mau pindahlah yang company kayak gitu kan nah dari PRTA pindah ke company itu bisa kayak gitu kalau masalah ini mbak biaya prosesnya ke makau itu potongan atau gimana mbak biasanya sih potongan kalau PRTA tapi kalau sampe company itu biasanya bayar pure dapet majikan separuh terus bisa turun lunas kayak gitu kalau si PRTA itu berapa bayarnya mbak ingin-ingin jelas kafe mengganti tak detil-detilkan dulu yang mau kemakau itu PRTA biasanya potong gaji setiap agent kan beda-beda dan tergantung job gaji kayak gitu kan siapin aja lah sekitar pokoknya potong gaji total ya ini total ya kita ngomongin total 4-6 ribu kayak gitu oh iya 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 kalau kalau jahat ini mbak kok enak sih ngomong jari makanya aku kok badi penceteng makau lah nge-brief nunggu bisa neng makau jari gak oleh malah telepon sampe ngaruh eh biar sampe ngaruh mas Andro bu Juni oleh iya Allah aduh aduh terus kecantong kecantong makau pengen mencoba maka es mbak mbak cantrol nge-nge Hongkong ya loh hongkong enak mbak cantrol nge-nge Hongkong ngatihnya sampeyan ngurah gilom nge-nge Hongkong pingin nge-nge Makau kok diseneni ya bener nge-nge Makau keputusan terakhir aja nanti pokoknya kalau sudah gak ada pilihan lagi kalau sudah gak ada pilihan lagi di hongkong cara-cara seneng pilihan terakhir itu makau oh bisa jadi seperti itu maka ini sih mendetil-detil kan dulu gimana 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 oh malah berarti nunggu bisa nunggu saat dimangku bisa nge Alhamdulillah bisa umur berapa tuh ini umur berapa tuh ini umur berapa tuh ini udah cuma 4.9 4.9 oke oke lah bisa dicoba pokoknya ronor ini sementeng sampe cocok atini mantep bahagia oke jangan tersiksa batinya kayak gitu pokoknya kalau usia-usia yang seperti itu tuh harus banyak lebih bahagia kayak gitu Mbak dan gak ngetes saat ini soalnya biar umur panjang sehat walau lihat kayak gitu oke alhamdulillah pengen pengen banget tiba mudah-mudahan dikabel kayak andekan oleh masjid ini pengen bahasanya Inggris kantonis belum sih kantonis tapi 8 tahun di Hongkong bukan kantonis jadi kantonis pengen ini pengen bahasa Inggris aku mau balik pengen bahasa Inggris kayak gitu aduh pengen kayak majikan-majikan bule-bule campur di rapopo ya Allah tuh gak nih Mbak sokor-sokor untuk bojo bule kalem sokor-sokor untuk suami bule hahaha mau kayak kresten ya di muslim kan nof itu semua bisa diatur yang penting kan ketemu dulu jodohnya amin nah begitu dong semangat selalu semangat semangat Mbak Julie ya Allah Alhamdulillah bisa nunggu tengah maka maksudnya ada pulih indu gak pikir bisa bisa kalau saran saya kalau sampai sekarang memang bener-bener gak betah di rumah majikan itu saran saya kalau waktu sampai libur pastikan sampai biodata dulu habis itu cari majikan kalau sudah dapat yang cocok serok baru sampai kasih notis ke majikan jadi nanti sampai waktu dimakau itu gak usah lama-lama dan cepat kayak gitu oh oke kalau mau nanti mbak ini 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 di daerah putih siong wan siong wan siong wan siong wan sampai dimana majikan ini di dunia pak yohu oke gak apa-apa bisa kalau mtr aku tekan betul kalau naik bus kau lok pak itu langsung turun di depan kau lok pak lah yuk turun sentral oh gak apa-apa mtr gitu iya nanti sampai datangnya lebih benak naik mtr aja turun di sopan terus habis itu nanti sampai telpon bujuku kayak gitu kan nanti biar di jemput sama bujuku terus diajak dibawa ke kantor istilahnya terapi hati supaya lebih damai tenang lihat sampai hati ini damai hati ini tenang otomatis kan untuk majikan ini kan penak tau mbak sesuai harapan kayak gitu kalau hati ini kalau hati ini masih kalut kan otomatis kan wong ngerpeng moro nyedek rejeki itu kan pasti bingung iya ngopengnya aku iya iya betul oke oke ini terus teres mbak ya alhamdulillah mbak ngapun ten garwone gedeng kan si inten bujuku bujuku sandro oh ganteng sandonya wah ngamani mas andro yang nampe ini yang melfon deneng ngapun ten ya iya saya bukan selingkuhannya mbak saya besarnya alhamdulillah langkah aku kok kaget ya Allah Oh ala geng 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 kalau sampai ingin lebih dekat sama saya silahkan tonton di channel YouTube saya yulili kayak gitu disitu banyak konten konten saya juga selain kontennya buju saya kayak gitu ya mungkin ya gimana mbak selam kenapa ini sayang Mbak Sandro Oh assalamualaikum Mas Nge ngapun ten anula garpon yang jadangan Mbak Yuli kali Mbak Yuni ini benten Thomas beda Oh kalau misi kalau misi Yuni bukan konten sendiri bujokku ya ada kontennya ya ya kalau sampe mau ke tempatnya Miss Yuni ya sama koko Thomas Oh uang anu pengen mantepnya kalau Mas Andro ya ini saya nah oke kali enggak soalnya enggak debi barangnya ngomong debi aku nyanyi Mas Andro Yohan Mbak ngomong ini anu takai nomornya Mas Andro ya tembak misi juga aku lomponan tapi mak karek matematinnya tuh mas manut bisa aku manut mbak oke kalau game mak karek hatiku saat mbak Yuli nih ku ndelala mboh ya rezeki mungkin hati lah yang bicara ya sak senengnya sak senengnya sampean losdol losdol mbak anggih gen tenang hati nih yakin juta kan jadikan koyong goblok kok ngekik ya Allah jangan jangan gering-gering tenang hatiku lorok jantung nih gara-gara minginan ini kalau mbak ini wak pesanan loh api-api pesanan itu kok Jepang balik kok tadi koyong ngedan Mas ya Allah nesan-nesan cemburu paling ngaran yang terus kok selalu orang jantungnya kok ya Allah ntes lapor itu ngajen tuh lagi kan nggak kuat jantung saya jadisnya jadisnya aku jadisnya enak pusing sama muntah-muntah aku nggak kuat di tipe-tipe-tipe nggak kuat saya anu sehaku klo ngateng tentang ajene koknya bisa harus nge-break saya harus notice klo ngateng pengen pengen berupa anu lo mas ganti situasi ngoteng lomongan ini Oh oke jadi nih lak nunggu-nung maka raih sombangan nengen 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 haduh enger jundung maka jadisnya aku juga pengen kemalah alhamdulillah Mbak Yuli nasih hati alhamdulillah aja ngek kali jundungan dia sakit nunggu tengah maka ya Allah ya alhamdulillah hahaha ya ini ini kita lagi lagi meroses ini anak baru lima bulan yang nggak tahu empat anak yang nanti mau diantar tanggal 1 atau tanggal 2 mau diantar ke makau ke ejennya ejennya udah oke udah ready di makau ya tinggal manusianya nanti cocok sama majikan yang kayak gimana yang jelas ya menurut saya sih makau nggak se ekstrim Hongkong lah oh iya tapi nggak ngerti nggak ngerti namanya nasib mbak yang penting kan usaha ada yang nggak mesti ada yang 4000 ada yang 5000 ada yang 3500 macem-macem makanya kan nanti tergantung ejennya yang ngomong oh berarti rata-rata masih di bawah Hongkong ya iya soalnya makau sama Indonesia kan belum ada kerjasama makanya kan iya makanya kan anak-anak yang kesana cepet kan begitu hari itu ada ketemu majikan bisa langsung kerja nggak kayak di Indonesia Indonesia kan nunggu A, B, C, D kalau di Hongkong kan nunggu harus gini harus gini kalau di sana nggak makanya anak-anak makanya anak-anak yang break-break yang nggak bisa bertahan di Hongkong geser ke Makau apalagi anak yang baru anak yang baru itu pasti kan dikunci lah rapalah jadi ini kan nggak bisa dapat majikan ya solusinya lari ke sana kemarin sudah stay outnya udah banyak yang ngisi jadi anak-anak yang udah break-break duluan udah banyak yang ngisi anak stay out sekarang rata-rata stay in wesan jadi stay outnya udah banyak yang ngisi kan udah mulai mulai kemarin itu loh 1 Mei Hongkong sudah mulai boleh jutking gitu loh nah itu anak-anak kalau yang nggak kuat sama majikanya geser ke sana semua enggak 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 tapi nganu mas enggak jetil juga ya pertanyaan ee leh Hongkong taruh lah gaji Hongkong di rupiah kan taruh lah 8-9 leh Makau nonton itu kira-kira sampai berapa juta ya mas iya kursnya hampir sama kursnya hampir sama kurs Hongkongnya eh kurs dolarnya ke rupiah hampir sama tapi standarnya di Makau sama standarnya di Hongkong yang nggak sama kalau Hongkong kan standar 4-7-3 kalau di sana nggak ada standar suka negoan sama majikan karena memang belum ada belum ada peraturan belum ada apa namanya kerjasama jadi makanya kan cepet cepet kerjaannya juga cepet karena di sana lebih longgar lebih bebas kalau di Hongkong kan aturannya tepat jelas ya bagi anak yang nurut-nurut ya di Hongkong kalau nggak bisa nurut terus nggak tahan mentalnya geser ke Makau ya kalau uang pastinya ya lebih lebih banyak di Hongkong menurut saya tapi kalau sampai di Makau kan kontraknya cuma 1 tahun Mbak oke 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 nah seperti tadi yang diomongin Bojoku setahun jadi housekeeping jadi PRTA domestic helper nanti sambil cari-cari pandangan nanti belajar kerja di company di perusahaan nah nanti jadi apa jadi apanya kan itu tergantung pergaulan sampai di sana itu mau nambah gaji juga bisa kalau di Hongkong mungkin dia di sana ya kalau sing kelas biasa dapat 8 ribu 7 ribu atau 9 ribu tapi kalau misalnya agak dikit lagi ada yang bisa 12 ribu Insya Allah itu tapi company jadi bukan bukan PRT ya kan kayak gitu tinggalnya di luar nah tinggal pun juga membayar jadi seperti itu cuman kan kalau ngontrak rumah sama biaya hidup saya rasa lebih murah di Makau ya ya terserah sampean sebelum nge-break ya cari-cari dulu eh habis itu baru kalau sudah fix ya lawan menotis kan gitu ok ok pokoknya gak leh nyenang gak leh karwone nyenang sambil mawan ya mas ya ya sama aja sih oh istriku soalnya kerja mbak nggak bisa stand back ini tadi saya karena B.O. sampe nelfon nah istriku yang ngangkat oh iya 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 saya lagi ngising sampe nelfon hahan ya sudah oke 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 sekarang kerja di restoran ya tapi biasanya masih masih ngurusin anak-anak ya tapi enggak banyak ya dua ya tiga sebulan ya sekenanya aja enggak jadi fokus hai oke Alhamdulillah seneng semangat aja pokoknya mbak ini gini aja kalau dari Indonesia saya nggak berani garansi dan enggak berani jamin sampai nyampe dulu sampai nyampe dulu aja di Makau ya setelah kerja di sana pray tanya-tanya agent-agent yang bener yang mana alamatnya yang mana baru samain infokan yang dari Indonesia bagaimana prosesnya Hai merupakan ya soalnya sekarang kan banyak calon-calon mbak hai oke sebenarnya biaya-biaya mahal itu kan karena calon bahkan dari Indonesia juga pun biaya mahal potongannya mahal temen-temen itu karena ada PL-nya ya PL-nya yang atur PT PL-nya kadang yang malah nahan dokumen bukan PT-nya PT kan mau aman-aman aja kalau PT nggak ada potongan ya lebih 1600 tapi enggak ada buat PL sedangkan PT kan ya juga enggak mau keluar-keluar anak akhirnya wis diserahkan sama PL untuk cari anak terus V-nya PL-nya ngatur DW makanya kan kadang-kadang potongan itu sama temen-temen kadang ada yang besar itu ya karena PL nah sekarang kan sekarang sudah mulai ada sosial media jadi PT itu bisa langsung ketemu sama anak-anak jadi Hai maklar-maklar maklarnya itu apa namanya sudah mulai pelan-pelan Hai jadi kayak gitu Mbak pesat apalagi yang mau sementanya kayaknya sementara sudah dulu Oke siap siap-siap siap-siap amin amin siap-siap dan dari gue Walaikumsalam Warohmatullohi Wolaikumsalam pesat dari bongk p Solid Terima kasih telah menonton!